Intro Pak Esra saya mau bertanya Kalau Tuhan itu maha kuasa Semua bisa dia lakukan Kenapa Tuhan sejak awal tidak memusnahkan iblis Apakah permusuhan iblis dan roh-roh jahat Tidak ada dalam rencana dan kehendak Allah Tidak mungkin tidak ada rencana Karena Allah menetapkan rencana untuk segala sesuatu Di bawah kolong langit ini di alam semesta Segala sesuatu berjalan sesuai rencana Allah Maka tidak mungkin tidak ada dalam rencana Allah Allah memang telah merencanakan untuk menghukum iblis Bukan memusnahkan dalam pengertian membuat lenyap Dari ada menjadi tidak ada, tidak Allah memang telah merencanakan bahwa iblis akan dihukum Dan waktu Allah merencanakan apa yang akan terjadi itu Dia juga merencanakan dengan waktunya Ya Jadi pada waktu Tuhan merencanakan supaya Saya jadi pendeta Maka dia telah menetapkan juga waktu kapan itu terjadi Semua detail Maka Tuhan menetapkan iblis akan dihukum Tapi dia juga langsung menetapkan kapan itu terjadi Pada suatu hari nanti Nah terus kenapa tidak dihukum saja sekarang Karena Tuhan masih punya kepentingan dengan dia Kepentingan apa? Ya itu urusan Tuhan Tapi yang pasti adalah bahwa kadang-kadang Tuhan pun memakai iblis untuk mewujudkan rencana-rencananya Dalam kasus ayub misalnya ya Kita lihat bahwa iblis itu niat mau menghancurkan ayub Tapi Tuhan izinkan Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan memakai iblis Iblisnya mau mencobai ayub Tapi Tuhan membiarkan iblis untuk dipakai sebagai alat untuk mengunci ayub Jadi dari sudut pandang setan atau iblis itu adalah cobaan Tuhan tidak mencobai Tuhan menguji Yang mencobai adalah setan Jadi setannya mau mencobai ayub Tapi kenapa Tuhan biarkan? Tuhan sedang memakai iblis Sebagai alat uji bagi ayub Sehingga dengan cobaan setan Maka ayub membuktikan diri teruji imannya Bahwa dia bukan hanya setia kepada Tuhan saat senang Saat kaya raya Saat sehat Tapi bahkan saat malam petaka Saat sakit penyakit Saat semua kerugian datang Dia tetap menjadi orang percaya Berarti kenapa Tuhan belum memusnahkan atau menghukum iblis sekarang? Karena Tuhan masih memakai dia demi kepentingannya Kepentingan-kepentingan tertentu Tapi pasti akan dihukum Dan waktunya nanti pada saat penghakiman terakhir Terima kasih Pak Itu berarti bahwa setiap orang percaya yang Setiap orang percaya yang dicobai oleh iblis Itu tidak menunjukkan bahwa dia bukan orang percaya Maksudnya Ketika orang percaya dicobai oleh iblis Kita tidak boleh mengatakan Atau kita tidak bisa mengklaim bahwa Oh dia itu bukan orang percaya Kalau dia orang percaya tidak mungkin dia dicobai oleh iblis Justru dia orang percaya makanya dicobai Yesus itu kan dicobai oleh iblis Karena ada pandangan banyak orang Dia ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan Kalau orang tidak percaya kan anaknya dia Ngapain dia jatuhkan? Sudah jatuh kok Justru yang dia usahakan adalah menjatuhkan anak-anak Tuhan Nah jadi kalau kita diserang oleh setan sedemikian rupa Menunjukkan bahwa memang setan anggap kita itu memang layak untuk dihancurkan Dulu ada cerita dari Gustur Ada perang Orang Amerika perang lawan musuh-musuhnya Lalu tiba-tiba bilang Ya pesawat Inggris lewat Tembak Jatuhlah pesawat Inggris Ya Pesawat Jerman lewat Komandan Jerman Tembak Jerman Hancur Ya Pesawat Rusia Lewat Tembak Jatuh Tiba-tiba Pesawat Indonesia lewat Lalu Komandan disana bilang Tidak usah tembak Yang lain heran Loh kenapa tidak usah tembak Yang lain tembak Tidak usah tembak Nanti jatuh sendiri Ya kan Artinya itu tidak Tidak layak ditembak Nanti jatuh sendiri Ya Artinya yang ditembak itu yang kuat Nah maka seharusnya kita bisa berpikir Pada waktu kita diserang setan sedemikian rupa Artinya setan memandang kita Untuk sebagai orang yang layak Untuk diserang Jadi justru membuktikan itu iman kita Terima kasih